Informasi selengkapnya. Saudara kita awal informasi pertama, seorang pengedara sepeda motor tewas di tempat akibat laka lantas dengan truk tangki Pertamina di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Bambu, Kecematan Mabuju, Kabupaten Mabuju. Kecelakaan maut dialami seorang pengedara sepeda motor bernomor polisi DC3511CR tewas di tempat terlindas mobil Fuso, enam roda milik Pertamina, nomor polisi B9896SVU di Jalur Trans Sulawesi di Kecamatan Mabuju, Kabupaten Mabuju. Kejadian ini berawal saat pengedara sepeda motor berboncengan melaju dari arah kota Mabuju namun naas saat berada di tikungan terjatuh hingga meninggal di tempat akibat terlindas di bagian kepala korban. Sementara rekan yang berboncengan dengan korban selamat dari maut. Korban pun langsung dibawa ke puskesmas bambu sebelum diserahkan ke pihak keluarganya menggunakan mobil ambulans. Saat kejadian, warga setempat berusaha membantu mengatur lalu lintas di lokasi kecelakaan dan sempat melihat sopir truk tangki emosi akibat pengendara motor tersebut. Berdasarkan keterangan warga yang menyaksikan kejadian tersebut mengatakan bahwa truk tangki Pertamina melaju menuju kota Mabuju. Setiba di lokasi kejadian, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor di depannya terjatuh membuat kecelakaan tidak dapat terhindarkan. Ketika di lokasi kejadian, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor di depannya terhadap kejadian tersebut. Berarti dia jatuh di depan, baru dianggap? Iya. Dari arah mana, Pak? Iya, dari arah sana, Pak. Dari arah sini. Dari... Yang tak perlu, mau di dapat tadi, Pak? Bisa, nah. Yang tidak pernah pecah ini, Pak. Bagaimana dengan polisinya, Pak? Baik, mungkin sudah tiga hari. Jadi, langsung dibawa ke rumahnya, Pak? Tidak, kalau misalkan itu. Supir truk tangki saat ini diamankan di Polresta Mamuju. Peserta bareng bukti berupa satu unit mobil fuso, enam roda, dan sepeda motor milik korban. Jalalka Laki melaporkan.